Saudara seorang warga negara Indonesia yang baru kembali dari India diduga membayar uang sebesar 6,5 juta rupiah agar bisa lolos dari prosedur wajib karantina COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Polisi menangkap tiga orang yang terlibat dalam kasus ini. Di tengah kekhawatiran menyebarnya mutasi COVID-19 dari India, polisi mengungkap dungan praktik mafia agar pendatang dari luar negeri bisa bebas melenggang tanpa mematuhi prosedur kewajiban karantina setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Seorang pria warga negara Indonesia yang baru kembali dari India pada hari minggu lalu kedapatan membayar sebesar 6,5 juta rupiah kepada dua orang calo yang mengaku sebagai pegawai bandara agar bisa lolos dari karantina dan langsung pulang ke rumahnya. Ketiga orang yang terlibat kasus ini kini ditangkap polisi. Tapi yang bersangkutan tanpa melewati karantina, kemudian diurus oleh seseorang, misalnya S dan B, bisa berhasil tanpa melewati karantina diselesaikan kembali ke rumahnya. Sekarang ini tiga orang sudah ditamankan termasuk saudara JD sendiri yang sebagai pelumpang dari pesawat, pihak dari India, di dunia Indonesia. Dan ada dua orang yang mengurus, ini sementara masih ada pemeriksaan. Pemerintah telah mewajibkan seluruh warga negara asing atau warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri untuk terlebih dahulu menjalani karantina demi mencegah penyebaran dalam masa inkubasi COVID-19. Khusus BNI yang terbang dari India bahkan diwajibkan karantina selama 14 hari. Penyidik masih mendalami modus bagaimana kedua calon bisa meloloskan pelaku dari prosedur karantina.